Realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi mencapai 90,4 miliar rupiah. Program pemutihan ini berpeluang diperpanjang untuk memberikan relaksasi kepada masyarakat terdampak virus corona. Program pemutihan pajak bermotor tahun 2020 resmi ditutup pada selasa 30 Juni. Sejak dibuka pertanggal 6 Januari lalu, realisasi pemutihan pajak bermotor mencapai 90,4 miliar rupiah. Dengan capaian tersebut, maka realisasi pemutuhan pajak sudah melebihi target yang ditentukan. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Agus Pirmadi menyebutkan, awalnya target realisasi pembayaran pajak melalui program pemutihan pada bulan Januari sebesar 120 miliar rupiah. Namun karena pandemi virus corona yang terjadi sejak Maret lalu, dilakukan revisi realisasi pemutihan pajak yang hanya ditargetkan 60 miliar rupiah. Dengan pencapaian sebesar 90,4 miliar rupiah, maka realisasi pemutihan pajak sudah melebihi target dari penyesuaian pandemi virus corona. Hasil terbanyak pada pemutihan pajak ini terdapat dari kendaraan mati pajak lebih dari 2 tahun yang diperoleh sekira 76,2 miliar rupiah. Penyesuaian COVID melampaui. Jadi kita kan awalnya kemarin pemutihan yang kita buat ini kan belum ada pengaruh COVID. Itu target kita 120 miliar. Dari 120 miliar karena ada pengaruh COVID di bulan Maret, kita revisi jadi 60 miliar. Dan realisasinya sampai dengan jam setengah dua siang tadi, itu 90,4. Jadi ada 30,4 kemudian dari target penyesuaian COVID. Untuk wacana perpanjangan pemutihan pajak, Agus Pernyadi mengatakan agar dipertimbangkan dan segera dikaji ulang. Jika disetujui oleh gubernur, maka akan segera di-eskakan untuk dilakukan pemutihan pajak tahap kedua. Hal ini terdapat kemungkinan dilakukan pertujuan untuk memberikan relaksasi kepada masyarakat terdampak virus corona. Terima kasih telah menonton!